Mak mau diet tapi nggak bisa lepas dari nasi? Gampang, Mak. Sekarang ada beras porang fukumi. Ini adalah beras yang berkalori rendah dan sehat. Bisa dibawa kemana-mana dan cara membuatnya pun gampang sekali, Mak. Cukup, Mak, ambil wadah. Tuangkan beras fukuminya ke dalam wadah. Lalu siapkan air panas dan tuang air panas ke dalam beras tadi. Untuk ukurannya 1 banding 1, ya, Mak. Kalau berasnya 40 gram, maka air panasnya pun 40 miligram. Setelah itu bisa Mak ratakan dan Mak tutup. Diamkan selama lebih kurang 15 menit. Setelah 15 menit, Mak bisa lihat penampakannya, Mak. Tuh kan hasilnya. Sama seperti nasi pada umumnya. Tinggal Mak sajikan di piring dan Mak tambahkan lauk pauknya sesuai selera. Nasinya putih, bersih, dan rasanya pun sama. Nah, di sini aku sebagai lauknya, aku tambahkan semur tempe, semur tahu, dan semur ayam. Ditambah lalapan plus sambal terasinya. Semuanya cuma sekitar 400an kalori, ya, Mak, ya. Jadi, Mak, nggak usah takut kalau mau diet, tapi nggak bisa lepas dari nasi. Ya, kita coba tuh, Mak. Sama persis kan sama kayak nasi? Lihat, wah, pokoknya ini, Mak. Kita bisa diet, tapi perut kita bisa kenyang. Yang mau sama dietnya kayak aku, cek keranjang kuning, ya. Terima kasih terus. Terima kasih.